Asik malam mingguan, mobil pasangan sejoli di Surabaya, Jawa Timur, ludes terbakar. Kebakaran diduga karena korsleting listrik. Sebuah mobil minibus yang ditumpangi dua sejoli terbakar di kawasan jalan raya Majensumkono, Surabaya. Pengemudi mobil syok dan sempat ditenangkan oleh pacarnya. Pengemudi warga Lidakulon melakar santri dan pasangannya selamat. Keduanya berhasil keluar untuk menyelamatkan diri dari dalam mobil. Menurut polisi, kecelakaan ini terjadi saat mobil tiba-tiba mengeluarkan asap dan api dengan cepat membakar mobil. Kebaran api membakar bagian kap depan hingga ruang kabin kemudi. Petugas pemadam yang datang langsung melakukan pembasahan dan berhasil melakukan pemadaman secara cepat. Pada sekitar pukul 19.00 saya mendapat laporan pada saat menjaga di kota Shangri-La. Setelah terjadi kebakaran sebuah mobil Innova di depan Armopak. Satu juga saya menghubungi PMK dan berdekas bersama anggota mendatangi tik api. Karena mengganggu harus jalan, saya bersama anggota melakukan pengaturan. Akibat persiwa ini, kawasan jalan raya Maik Jensungkono, Surabaya mengalami kemacetan parah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasam, Ayus, melaporkan.